Ya kembali bersama kami pemirsa kebakaran yang menghanguskan permukiman padat penduduk di wilayah Pesing, Jakarta Barat menyisakan duka bagi warga. Hancurnya rumah mereka membuat warga korban kebakaran terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat dan mereka pun berharap pemerintah segera membangun kembali tempat tinggal mereka. Ratusan warga korban kebakaran di Pesing, Jakarta Barat terpaksa menghabiskan malam di tenda-tenda pengungsian. Rumah mereka yang habis terbakar memaksa mereka tidur dalam kondisi seadanya di tenda. Mereka juga terpaksa tinggal di sepanjang pinggi rel kereta api. Sementara itu nasib anak-anak yang bersekolah masih belum jelas karena seragam dan buku-buku mereka ikut terbakar. Warga masih berupaya mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Di teka puing-puing mereka mengais-ngais mencari barang yang masih bisa digunakan. Para korban kebakaran ini berharap Pemprov membantu pembangunan kembali rumah mereka. Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk pinggir rel wilayah Pesing, Jakarta Barat terjadi kamis pagi. Api dengan cepat menyebar ke rumah penduduk yang berbentuk semi-permanen. Angin kencang juga menyebabkan api menyebar ke permukiman warga lainnya di RW 8. Diduga api disebabkan hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Akibat kebakaran tersebut pihak PT KAI sempat mematikan aliran listrik KRL karena lokasi kebakaran dekat dengan jalur KRL. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta. Tim Liputan Terima kasih.